Lanjut, kita belajar mengenai license. Kali ini kita akan belajar mengenai licensing Windows Server, lebih khusus mengenai core license di Windows Server. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru dari channel ini. Sudah? Yuk. Kita mulai dengan kita buka website Microsoft mengenai licensing Windows Server. Versi mainstream dari Windows Server yang terbaru hari ini, yaitu Windows Server 2019, itu ada dua edisi. Yang pertama adalah edisi data center, dan yang kedua adalah edisi standar. Kalau kita lihat di sini, model lisensi Windows Server itu adalah core base dan require client access license. Kalau pricingnya bisa dilihat di sini, ada sedikit perbedaan. Tidak sedikit sih, sebenarnya itu lumayan signifikan. Nah, apa bedanya yang standar dan data center? Bedanya adalah peruntukan kita penggunanya. Kalau pada Windows Server standar, itu lebih diperuntukkan untuk kita menggunakan di environment physical atau kita sedikit sekali menggunakan VM. Parameter sedikit ini kurang lebih 8 atau 10. Jadi, kalau Anda kurang dari 8 atau 10 VM, ada baiknya Anda melisense server Anda menggunakan Windows Server standar. Sedangkan, kalau Anda memiliki VM yang sangat banyak, anggaplah 10, 20, 30 ya, saya sarankan Anda melisense menggunakan data center atau Windows Server data center. Model lisensi Windows Server itu adalah core base, yang mana require call. Bagaimana cara perhitungannya? Sekarang kita buka OneNote untuk jadi drawing tools kita. Jadi, untuk melisense Windows Server ini, kita perlu memiliki sejumlah core license dan require sejumlah client access license. baik Windows Server standar maupun data center, cara perhitungan core-nya itu sama, yaitu minimal 8 core license per physical processor dan minimal. 16 core license per server. Atau saya sebut juga sebagai box. Jadi, per box minimal 16 core license. Saya akan menggunakan beberapa istilah ini, yaitu core, processor, dan box ke depannya. kalau core ini refer kepada physical core ataupun core yang bisa dibaca oleh OS. Sedangkan processor ini adalah physical processor, sedangkan box ini adalah physical box-nya atau physical server. Sekali lagi, cara perhitungan berapa jumlah core yang dibutuhkan Windows Server standar dan Windows Server data center, itu sama, yaitu 8 core license per processor dan minimal 16 core license per box. Oke? Nah, kalau misalkan saya memiliki satu buah server, di dalamnya ada satu prosesor berisi 4 core, berapa jumlah licensi yang kita butuhkan? Jawabannya adalah 16 core license. Jadi, per box-nya kita butuh 16 core license. Kenapa? Karena ini minimal per server perlu dilicense jumlah 16 core license, walaupun pada physical processor-nya hanya terdapat 4 core. Oke? Lalu, kalau misalkan saya punya 2 server, di sini ada 4 core juga, berapa jumlah license yang saya butuhkan? Jawabannya adalah 16 core license juga. Kenapa? Karena kita melicense per server minimal 16. Kalau misalkan kita ada 2 server, artinya kita butuh 16 plus 16, atau 32 core license. Oke? Lalu, kalau misalkan di sini ada, bukan 4, misalkan di sini ada 8, dan dia punya masing-masing di sini ada 8, di sini ada 8. Berapa jumlah core, berapa jumlah core license yang dibutuhkan di environment saya? Sama. Jawabannya adalah 16 per 16 core license. Di server 1, 16 core license. Di server 2, 16 core license. 32 core license. Oke? Baik itu Windows Server Standard, maupun Windows Server Data Center, kita butuhkan sejumlah 16 core license. Per minimal 16 core license, per physical processor. Oke? Processor zaman sekarang, tentunya sudah packing satu processor itu cukup banyak license. Saya lupa, kalau misalkan AMD itu sudah banyak, terakhir AMD EPYC itu sudah berapa core ya? Saya rasa ada sekitar 32 core kalau nggak salah ya. Kalau misalkan anggaplah, di processor ini ada 12 core, di sini ada 12 core, gitu ya. Di sini ada 24 core, di sini ada 24 core, gitu. Tentu ini nggak berlaku lagi ya. Berapa jumlah license yang dibutuhkan? Jawabannya adalah, di server A, itu require 24 core license. Sedangkan di server B, karena ini ada 24 core, dia require 48 core license. Jadi berapa tuh? 70 core license. Baik dia standar, maupun data center. Oke? Nah, cara perhitungan, seperti ini, yang mana kita menjumlah berapa jumlah physical core ini, ya, dan menghasilkan, berapa jumlah core license ini, saya akan sebut ini sebagai, sebuah, sebagai, satu paket. Ini istilah saya ya, bukan istilah baku. Satu paket. Yang mana satu paket ini adalah, properly, atau kita perhitungkan, perhitungkan, berapa minimal, minimal core license, per box, ya. Nah, pada environment physical, baik Anda menggunakan, Windows Server edisi data center, maupun standar, cara perhitungan core license, itu sama. Ya. Namun, beda halnya dengan perhitungan, pada environment virtual. Mari kita coba lihat. Sekarang kita buka lagi website Microsoft. Perbedaan Windows Server standar dan data center, kalau kita lihat di bagian sini, Nah, Windows Server standar, bisa mendapatkan up to 2 OSA, sedangkan Windows Server data center, unlimited OSA, ketika kita melicense physical secara proper. Ya. Apa itu? Sekarang kita balik ke, OneNote kita. Sekarang kita di perhitungan Windows Server standar. Misalnya, kita punya, satu server besar. Ya. Server besar ini, dia berisi 4 core, ada 2 prosesor 4 core. Nah, berapa jumlah license yang dibutuhkan, untuk satu server ini, refer ke penjelasan tadi, dibutuhkan minimal 16 core license. Oke. Nah. Sebagai mana penjelasan website Microsoft tadi, kita bisa mendapatkan up to 2 OSA. Apa itu OSA? Maknanya adalah, kita bisa gunakan Windows Server-nya di physical, karena dia memiliki hypervisor, yaitu Hyper-V. dan kita bisa menggunakan up to 2 OSA, OS di dalam VM. Ya. Jadi, kalau misalkan server kita memiliki 1-2 VM, di dalamnya ada Windows Server, kita bisa gunakan itu. Ya. Jadi, 16 core license, 16 core license, yang tadi kita miliki, itu digunakan di physical, di VM1, dan VM2. Lalu bagaimana kalau ada VM ketiga? Kalau pada VM ketiga, kita perlu membeli lagi, 16 core license. Ini untuk VM ketiga. dan karena dia per 16 core license itu, bisa mendapatkan 2 OSA, dia juga berlaku untuk VM keempat. Oke. Lalu bagaimana kalau ada VM kelima? Kalau ada dia VM kelima, kita perlu beli lagi 16 core license. dan tentunya ini bisa dipakai untuk VM ke-6. Model licensing, di mana kita mengalihkan jumlah core license fisik, ke sejumlah berapa yang kita butuhkan di VM, ini sebut sebagai stacking license. secara pricing, ini sebenarnya masih lebih cost efficient ketika kita jumlah VMnya masih sedikit, itu dibanding kita menggunakan Windows Server Data Center. misalkan kita memiliki server lain yaitu sebuah server yang besar yang memang kita peruntukkan untuk virtualisasi. Yang mana di sini ada 8 core plus 8 core. artinya kalau kita melicense dia secara fisik, dia dibutuhkan sekitar 16 core license. Tentunya kalau kita menggunakan skema yang sama, misalkan kita gambarkan ada banyak di sini. di server yang besar ini ada 20 VM, anggaplah kita menggunakan Windows Server semua. Nah, kalau kita menggunakan, melicense VM-VM ini menggunakan Windows Server standar, artinya kita butuh melicense mereka sejumlah 10 kali 16 core license. Atau sejumlah 160 core link. Sedangkan kalau kita menggunakan Windows Server data center, hanya dibutuhkan 16 core license. Tentunya sekarang kita lihat bagaimana perhitungan cost-nya. Kita refer ke website Microsoft. Harga yang tertera di sini, ini adalah harga per 16 core license. Harga per 16 core license. Windows Server ini adalah untuk 16 core license, dia cost-nya adalah 6, 1, 5, 5. Sedangkan Windows Server standar, kalau kita menggunakan Windows Server standar, itu adalah 9,72 dikali 10. Artinya totalnya adalah 9,720 dolar. Nah, artinya ketika kita VM-nya adalah sejumlah 20, akan lebih cost-efisien kita menggunakan Windows Server data center dibanding kita menggunakan Windows Server standar. Oke? Selain itu, kita refer ke website Microsoft. Selain kita perlu melicense server kita menggunakan core base, yang antara cara perhitungan tadi, kita juga perlu melicense user-usernya atau device-devicenya menggunakan Windows Server Cal. Anda bisa refer ke video saya sebelumnya mengenai bagaimana kita melakukan perhitungan yang optimal untuk melicense user atau device kita. Oke? Itu tadi bagaimana kita melakukan perhitungan core license pada Windows Server. In summary, apabila Anda lebih cenderung menggunakan Windows Server di environment fisikal, atau Anda menggunakannya VM jumlahnya sedikit, akan lebih ekonomis Anda melicense menggunakan Windows Server standar. Sedangkan kalau Anda memiliki banyak VM, akan lebih ekonomis, Anda menggunakan Windows Server data center. Untuk sekarang itu dulu.